Sementara itu pemain seorang tua mahasiswa Indonesia dari Wuhan bersyukur anaknya telah tiba di tanah air. Namun mereka ingin tetap dapat berkomunikasi. Sejak menjalani observasi di Natuna, para orang tua mengaku tidak dapat menghubungi anaknya. Trisus Tokus Tandiono, salah satu yang merasa kesulitan menghubungi sang anak, Aprilia Mahardini. Pria asal dusun tangguh wetan, si Duarjo ini, mengaku terakhir kali menghubungi sang anak saat akan berangkat dari Wuhan menuju tanah air menggunakan video call. Setelah itu komunikasi terputus. Aprilia adalah mahasiswa Indonesia Surabaya yang menjalani studi di Wuhan bersama sebelah serkan lainnya selama dua semester. Perkembangan proses observasi sang anak hanya ia bisa dapatkan lewat pemberitaan media televisi atau media lainnya. Tapi setelah itu saya putus kotak sampai sekarang. Nah, saya tanya-tanya semuanya menjawab sama, tidak bisa untuk menghubungi anaknya yang ada di Natuna. Dan harapan saya sebagai orang tua kita kepingin segera tahu kondisi anak kita di sana. Orang tua mahasiswa Brandy Huan Ferrero mengaku pasrah. Dengan proses yang harus dijalani anaknya bersama 241 warga negara Indonesia dari Wuhan, kota asal mewabahnya corona. Ia tidak berencana menyusul sang anak ke Natuna karena khawatir. Malah mengganggu proses karantina yang steril dari berbagai resiko virus. Masa karantina diketahui berlangsung selama 14 hari sebelum keputusan dapat kembali kepada keluarga. Sampai sekarang juga belum ada informasi bagaimana nanti mekanismenya. Tapi prinsipnya semuanya sudah kami serahkan kepada pihak pemerintah. Yang saya yakin percaya bahwa pemerintah dengan tim medisnya, apalagi ini melibatkan tim medis militer. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan kondisi 237 WNI dan 1 WNA yang dievakuasi. Serta dikarantina di Natuna Kepulauan Riau dalam kondisi sehat. Di lokasi karantina, rutin dilakukan pengecekan kesehatan dan olahraga. WNI dari Wuhan dipastikan belum dapat dijenguk. Selama masa karantina 14 hari, seluruh WNI dan petugas penjemput, 285 orang, dilarang meninggalkan lokasi dan tidak diperkenankan di jenguk keluarganya. Komunikasi dapat dilakukan melalui sambungan telepon seluler. Di Indonesia hingga kini belum ditemukan kasus terinformasi novel corona ini. Dan dari 38 kasus, people under observation per 2 Februari seluruhnya dinyatakan negatif. Jadi 38 people under observation seluruhnya dinyatakan negatif. Imbauan kepada masyarakat, tetap tenang dan selalu waspada. Pemerintah menjamin lokasi karantina aman bagi warga setempat. Sehingga masyarakat bisa tetap tenang sambil terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Tim Liputan Transmedia